atau sebuah instrumen investasi ini bisa nilainya naik atau nilainya turun dengan reasoning seperti apa gitu. Kalau lo nggak paham kenapa dia bisa naik dan bisa turun atau lo tahu dia bisa naik dan bisa turun tapi nggak logis caranya, harusnya kan lo nggak menaruh uang lo di sana. Terima kasih. Saya punya dukungan masing-masing ya karena negara Indonesia belum ada mungkin silahkan menjagokan jagoannya masing-masing. Gimana mudah-mudahan? Karena ini beberapa waktu kemarin ada beberapa yang kurang sehat juga ya. Gimana ada kurang sehat. Harus sudah gitu. Mudah-mudahan teman-teman di sini semua sehat-sehat dan aman-aman ya kemarin. Banyak kejadian ada gempa, ada apa namanya. Ya gempa. Sampai dua kali kemarin juga Garut katanya ada juga katanya. Ya, kemarin sore Garut. Ya, Garut ada juga. Jadi tetap selalu sehat ya teman-teman ya. Jaga kesehatan dan jaga juga apa namanya ya. Kita nggak tahu nih sekarang makin bukan hanya kondisi ekonomi aja yang katanya ada 2023 resesi. tapi juga ada kejadian yang uncertainty di alam juga nih gitu. Yang mungkin banyak yang kita juga nggak tahu juga. Banyak yang nggak bisa kita kontrol jadi. Jadi yang bisa kita kendalikan diri sendiri, mungkin orang-orang terdekat itu bisa dijaga juga lah gitu. Teman-teman. Teman-teman kelompok pencapir semua ya. Karena mungkin akhir-akhir ini banyak berita-berita juga ya. Apa namanya. Baik dari dunia bisnis, industri ya. Ya, mungkin kalau gue dari sudut people itu banyak layoff yang muncul di berita-berita ya. Dan lumayan tuh itu jadi apa namanya. Ya, berita gede lah. Itu. Itu apa namanya. Jadi kejadian-kejadian yang apa ya. Maksudnya jadi mungkin jadi pertimbangan atau referensi ya nggak tahu juga apa namanya. Cuman buat kita perlu jadi apa ya. Pertimbangan atau kewaspadaan gitu ya kali ya. Waspada lah. Waspada lah. Nah, bahkan bukan hanya sesuatu yang kayak bisnis related ya. Kemarin kita juga ada di ini gimana kayak beritanya di karena perusahaannya bukan perusahaan Amerika ya. TX itu. Jadi pokoknya ada berita nih ya. Ini gue langsung share aja ini ya. Gue langsung share screen-nya ya. Perusahaan Bahama. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini ada dua ini cover Forbes ya. Yang kanan FTX, kiri Teranos ya. Teranos. Jadi ternyata dua-duanya walaupun sudah masuk ke Forbes juga belum tentu nih teman-teman ya. gitu. Ini ada ada sebuah maksudnya kita juga jadi uncertainty ini kita juga trust gitu ya. Waduh, ini ini agak-agak banyak yang mungkin kita perlu bisa pengen jadi pengen kita discuss nih hari ini. Iwan, boleh cerita dikit gak ini? Soalnya kalau Teranos mungkin nanti kita bisa cerita juga. Cuman yang FTX secara singkat nih apa sih dia tuh? Dan kenapa bisa jadi kayak gini gitu? Saya ceritakan yang setau saya aja. Iya. Tapi mungkin baik Teranos nih si siapa ya? Elizabeth Holmes ya? Elizabeth Holmes ya. FKX apa? Sam Sam Brickman. Sam Brickman ya? Sam Brickman. Dua-duanya mungkin punya pressure untuk jadi sukses dengan luas dari under dari itu. Cenderungnya kalau orang sukses biasanya ingin untuk sukses bisa jadi maunya menghalalkan segala cara kali ya. Kalau mungkin udah ada yang pernah nonton dokumentarinya Elizabeth Holmes karena waktu itu dia kan gagal tuh bikin alat tes darah dengan satu workbook itu ya. Terus akhirnya cari shortcut yaudah kita palsuin aja cara alat tes darah aja. Itu waktu di depan investor. Jadi kecenderungnya orang tuh kan gak mau gagal karena udah pressure sama ekspektasi dari market pun udah sangat tinggi. Jadi ini pun hal yang sama kejadian sama si FTX dengan crypto booming dari tahun awal 2020 dan selerasi waktu pandemi gitu ya. Dia crypto exchange dan dia punya token juga FTD FTX token nilainya tuh ngelambungi banget dari berapa ya 0, gue gak tau gak terlalu ngikutin tapi gak salah dari 0,1 sampai 80 dolar 80 dolar itu kan tinggi banget tuh sebetulnya. Sama juga kejadian di Indonesia dulu-dulu mungkin kalau yang ada ingat bahwa artis rame-rame ngeluarin token yang entah apa buat penggunaannya semuanya bilang demun gitu ya. Cuman yang disayangkan adalah balik lagi market bullish atau misalkan terlalu percaya bahwa ini akan jadi suatu investasi yang menguntungkan tapi baik lagi adalah market lupa bahwa sebenarnya dibalik crypto itu sebetulnya apa sih crypto itu bisa dipakai buat apaan as a medium of exchange gitu ya untuk pembayaran atau aset gitu ya tapi gak pun aset basisnya bisa dipakai buat apaan gitu nah akhirnya waktu sekitar bulan juni kemarin itu kan crypto hancur hampir sebuah hampir semenial crypto itu turun turun drastis akhirnya valuations dari si si FTT ini jadi-jadi hancur juga nah kalau si FTT ini sebetulnya ada ada basis mismanagementnya juga sih kalau saya lihat sih dia itu satu company satu FTT satu lagi Alameda Research Alameda Research itu kayak sister company yang dipakai sama si FTT itu buat nginvest duit yang ada di si F5 ke macam-macam termasuk buat nge-leverage ataupun ningkatin nilai si FTX tokennya itu sendiri jadi ini kan kalau di internal dimainin gitu ya betul di rigging jadi kan kalau itu gak ada ininya sih gak ada SEC betul gak ada SEC kalau dikita kan diawasi oleh OJK dan BAPT kalau si crypto BAPT aja palingan nah basisnya si crypto sebetulnya cuma purely supply and demand pada saat orang ingin beli dia nilai yang lebih tinggi maka akan naik nilai semakin tinggi sama halnya kayak NFT-nya inget gak si Gozali Gozali itu kan dia put misalkan put nilai fotonya dia misalkan berapa 2 miliar gitu ya orang bilang wah foto Gozali 2 miliar padahal sebenarnya cuma asking price-nya aja dia belum ada yang fotonya dia seharga 2 miliar sebetulnya cuma yang beli dia dengan nilai-nilai yang lebih rendah gak ada gitu nah karena pure supply and demand pada saat misalkan demand-nya tinggi dan misalkan orang asking dengan nilai yang lebih tinggi termasuk dia tuh pakai duit loan internally buat ngebeli si FT token-nya itu sendiri akhirnya nilai si FT token-nya itu jadi bloating up jadi kayak gede dengan nilai token-nya makin tinggi market kan jadi oh ini yang bagus nih katanya masuk 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 gitu ya duitnya masuk terus duitnya dipakai sama dia buat investasi lainnya di alam media research dan banyak yang gagal pada waktu itu pada waktu dunia itu dengan kripto pun ngalami meltdown nah waktu agak mulai gak stabil orang kan pengen ngambil duit dari si apa dari si token-nya itu si FTX-nya itu permasalahannya adalah buat dia pengen ngambil duitnya itu cara harus cara si FTX tuh harus nyairin si FT token-nya itu pada saat dia ngejual si FT token-nya itu itu pasti bakal ngancurin harga market dia sendiri karena si FTX sama si Alameda itu jadi kayak major holder dari si FT token-nya nah ini akhirnya jadi sebetulnya jadi kayak warung manajemen warung sebetulnya maksudnya gimana pertama adalah gak ada transparansi soal pengelolaan si number of token-nya itu sendiri siapa yang pegang katanya kan si laporan keuangannya pun gak 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 clear gitu ya ada ada potensi bahwa dia memanipulasi laporan keuangannya terus manajemen warung itu adalah dia mencampur adukan antara duit duit yang harusnya untuk yang customer-nya dia yang beli token-nya dia dengan yang dia pakai untuk melakukan investasi dia sendiri ya sebetulnya sama aja kayak bank kan bank ada customer nyimpan deposit terus depositnya dipakai buat kredit sama investment segala macam kalau bank itu benar-benar diregulasi diatur bahwa ada batasan tertentu ada capital tertentu yang harus dimaintain sehingga akhirnya bank itu punya liquidity yang cukup kalau misalkan nanti ada customer mau narik duitnya nah ini ya kayak kebalikannya ribang pokoknya mereka serampangan banget akhirnya sampai pada saat si customer-nya mereka mau nyairin si token-nya itu mereka gak punya duit sama sekali nah itu makanya ngalamin ngalamin liquidity crisis lah sampai akhirnya harus dibelong sama si si Binance Binance ya nah pemahaman gue itu sih jadi kalau kalau dilihat-lihat lagi bahwa pertama adalah kalau gue liat ya benar-benar aja gak ada gak ada sifatnya investasi yang sifat yang 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 instant sebetulnya bener nih gak ada gak ada easy money sebetulnya terus kedua adalah manage duit emang harus ngikutin accounting principle yang dulu pertama kita fundamentalnya tetap pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan itu kan itu fundamental yang paling utama terus ya masalah integrity dalam dalam lakukan bisnis itu emang adalah hal yang utama sih gitu tapi dengan dia mendirikan perusahaan di bahaman yang disebutnya sebagai tax haven pun sebenarnya udah jadi red flag juga sih sebenarnya karena kan dia berarti gak perlu terlalu banyak kayak disclose gitu ya terus panamang paper itu disitu ya sumbernya itu ya tapi ya mungkin kecenderungan orang-orang pengen dapet fast money easy quick gitu pengen cepat instant gitu ya cuman ini halnya sama kayak market akhirnya meregulasi diri segitu dirinya mencari yang benar gitu ya pada saat semuanya terlalu outlier terlalu banyak duit yang beredar dan gak jelas akhirnya ya semuanya balik ke koreksi koreksi dengan otomatis sih ya soalnya ini kan ya jadi mungkin beberapa ya tetap kita harus hati-hati juga ya jadi jangan juga ya karena kan ini ya lu bayangin aja dia udah masuk ke banyak diliput oleh kayak Forbes itu kan apa ya disebutnya mungkin trusted lah ya medianya juga bukan media yang abal-abal gitu ininya kan yang jadi masalah sebenarnya kenapa dia sampai muncul di Forbes juga adalah karena big investment firm juga udah masuk ke dia ada black rock udah masuk dan segala macam kan ini ya root causenya Forbes sebagai perusahaan media ya mungkin ngeliat ini anak muda udah dapet funding besar banget dari mana-mana dan dia eligible dibilang sebagai orang sukses gitu karena dia minimal dia sudah bisa membayain gitu kan si big investment firm ini gitu untuk ngasih funding ke dia bahkan di film atau kalau dilihat di youtube tuh ada ininya ya kayak dokumenterinya ada satu investment firm yang waktu dealing sama dia tuh dia lagi sambil main game nge-dealnya dan dia dapet funding besar dari sambil main game gitu dan kayaknya sambil main game tuh online gitu ya itu secara sadar gitu bahwa semua orang tau dia lagi sambil main game gitu sambil dealing sama si investment dan si investment mau gitu ngelentorin uang ini kan anomali ya sebenernya dan kalau gue lihat ya lepas dari tadi kalau Fox menurut gue karena dia cuman perusahaan media yang melihat kesuksesan dia memperoleh uang gitu cuman kalau dilihat dari ininya juga bahwa apa kita dasarnya pasti dari perusahaan perusahaan tech yang sebelumnya kan kita mau finding the new Apple finding the new Google gitu kan so everyone is willing to invest di awal dengan resiko yang tinggi dengan harapan return juga akan luar biasa seperti Apple dan Microsoft ya cuman gak gitu juga gitu ya lebay gitu lebay ya jadi prinsip konservatism dari prinsip akutansi apa tuh konservatism itu kan sama-sama prinsip akutansi walaupun itu cuman maksudnya gue ada satu ingat aja satu quote kalau lu lihat something itu too good to be true perhaps it is too good to be true jadi jadi ini kayaknya terlalu ini banget ya gitu mungkin juga ya mungkin itu dan dan jadinya memang apa kita kalau klom pencapir pengen lebih navigate di keadaan ini gimana ya karena kan di satu sisi kita memang tetap perlu invest kita perlu ambil resiko investasi gitu ya itu kan terus kita gimana nih ininya dengan kayak gini apakah kita jadi perlu kembali lagi ke yang lebih pasti-pasti aja atau ini kan jadinya juga untuk industri jadinya industri yang penuh dengan inovasi itu jadinya apa ya enggak jadi ada memberikan noda gitu kepada bisnis kepada apa namanya ya industri yang banyak inovasinya gitu gimana ya kalau kalau menurut gue sih ya ya ini kan nanti kita ngomongin lagi masalah literasi sampai bosan kita ngomongin literasi tapi poinnya sih kalau lo mau investasi kan harus secara logis lo harus logis-logis itu artinya ya lo harus pikirkan gitu bahwa ini tuh secara logis masuk akal atau tidak gitu sebuah bisnis atau sebuah instrumen investasi ini bisa nilainya naik atau nilainya turun dengan reasoning seperti apa gitu kalau lo nggak paham kenapa dia bisa naik dan bisa turun atau lo tahu dia bisa naik dan bisa turun tapi nggak logis caranya harusnya kan lo nggak naruh uang lo disana kalau menurut pendapat gue itu gitu jadi mau konvensional konservatif itu ya nggak masalah juga tapi kalau lo memang orangnya like risky assets ya kalau nggak masuk akal itu udah bukan risiko lagi oh betul itu bukan berisiko lagi harusnya udah nggak masuk ke dalam instrumen investasi tapi gue bukannya against crypto menurut gue crypto crypto is a good idea menurut gue gitu cuman crypto itu intended bukan untuk investasi sebenarnya intensi awalnya gitu kan tapi untuk digunakan jadi lo harus ngerti juga gitu kayak crypto dia mau digunakan untuk apa sih gitu kan itu harus paham juga kalau lo nggak tahu bitcoin itu bisa digunakan untuk apa ya jangan investasi di bitcoin gitu ya lo harus ngerti penggunaannya untuk apa gitu dan apakah lo gitu kan kalau lo mau analisis investasi lo akan pertanyakan apakah penggunaan ini masuk akal atau tidak gitu kalau menurut lo ini ide yang bagus dan mungkin bisa masuk yang harusnya dari investasi yang lo punya lo harus bisa ngatur portfolio lo juga kan kalau lo punya uang 10 juta risiko aset lo berapa persen gitu harusnya lo limitasi sebenarnya itu logika logika itu yang orang harus harus paham jadi jangan jangan taruh juga investasi lo di semuanya risiko aset jadi kalau ada kejadian kayak gini seenggaknya lo juga nggak akan terlalu kena impact yang gede ya tadi kalau Abin nanyain masalah gimana sih kalau lo investasi ini ngeri banget kayak ini menurut gue gitu tapi di satu sisi ya kalau gue ngeliatnya dari sisi si teh company juga gimana tuh apa ya kan selalu ya ini pelajaran kita udah ratusan tahun mungkin melihat ekonomi ketika ada krisis maka bobrok itu akan kebuka kan selalu kayak kasus 98 karena ada krisis bobrok kebuka ternyata aset bodong 2008 kita juga ngeliat krisis bobrok-bobrok kebuka kasus century kelihatan kebobrokannya karena kebetulan nilai market nggak masuk akal waktu itu sehingga lo ketahuan kalau ternyata lo nggak punya aset aset itu ternyata jelek atau bodong nah ini kan sebenarnya kondisinya sama itu di new era of economy ini ternyata begitu tadi Iwan cerita nilai crypto exchange rate nya turun semua maka kelihatan lah itu betapa vulnerablenya dan banyak aset yang juga cukup bodong karena balik lagi investasi yang sehat kan tadi bukan berarti semuanya ada di riski aset FTX ini kan maju karena crypto hancur juga karena crypto sebenarnya tapi nggak hanya crypto dia juga hancur karena tadi Iwan bilang manajemen yang berantakan juga jadi warnanya si perusahaan teknologi dan perusahaan startup saat ini kalau menurut gue manajemen berantakan itu karena memang memanajar baik itu bukan prioritas pertama memanajar baik apa dong prioritas utamanya memanajar memanajar untung masuk Forbes itu mungkin jadi salah satu prioritas utamanya dia kita dapat funding itu prioritas utamanya dia dan gilanya funder itu prioritas pertamanya dia bukan manajemen yang baik prioritas pertamanya dia adalah how impactful is the business how kedengerannya bisnis ini di mana-mana dan dia mencoba menjadi futuris ini bisnis bisa di berapa tahun lagi bisa sukses jadi itu yang dilihat sama funder tapi kalau yang dilakuin sama perusahaan ya tadi dia berusaha menciptakan image dan masuk akal sehingga gitu makanya yang dilakukan oleh Elizabeth Holmes yang memang impactful kalau lu pikir ada alat yang seperti itu wah ini semua orang pasti perlu jadi masuk akal tapi kan masalahnya dia menurut gue bukan cuma masalah inovasi yang gagal tapi manajemen yang buruk sama kayak si FTX dan kalau FTX itu sebesarnya kan sebenarnya governance bahwa pacar lu adalah si alameda megang alameda research cara lu ngeluarin uang dari FTX pindah ke alameda untuk bisa nge-bail out si alameda tanda kutip nge-bail out si alameda dan kawan-kawan padahal kalau lu udah kalau perusahaan kecil ya sudah lah tapi ini perusahaan udah gede sehingga impactnya kemana-mana jadi gak masalah kalau gak hati-hati orang melihat investasi ini gitu lah kalau menurut gue nambahin mungkin orang waktu dalam berinvestasi kalau sorry jadi ngambil ke prinsip islam ya tapi kayak orang kan selalu bilang bahwa kita harus menjauhi riba kita mengambil keuntungan yang tidak wajar tapi ada satu lagi ada ada goror gitu ketidak apa sih basis itu berinvestasi satu lagi maizir maizir judi bahwa chance and probability itu gak bisa terukur atau kayak winter stack all juga nah mungkin itu bisa jadi salah satu panduan kita juga dalam informasi pertama adalah kepastian dalam objek yang kita investasikan sama satu lagi chance and probability itu emang harus bisa terukur gitu bagi-lagi bukan konservatif tapi sebetulnya reasonable sama common sense aja itu yang kadang-kadang orang sekarang tuh jadi sedikit agak terleta dengan growth sama super growth yang begitu luar biasa sehingga akhirnya orang jadi apa ya pengen ikut lah gitu ya padahal itu yang paling harus hati-hati itu tuh betul karena ini jadinya istilahnya cuman menurut gue jadi orang siapapun akan bisa masuk dalam tanda kutip ke perangkap atau ter ter influence lah gitu untuk mau gitu bukan hanya orang-orang yang istilahnya less educated aja yang dapet ini bisa nih nih loh orang jualan obat yang duit dilipat-lipat jadi keluar 50 jadi 200 oh ini mau-mau gitu itu kan sama aja kurang lebih ininya ya maksudnya konsep super growth kita kasih 50 dapet 200 asik juga nih dengan minimum effort kan sama lah maksudnya cuman satu lagi dibungkus tentunya dengan ini yang lebih gitu cuman itu sih itu juga hati-hati lah itu satu sebenarnya gue melihat satu lagi ya jadi ya semacam business ethics atau the way you do business juga sih ini ini sesuatu yang kita jadi gini value of business ya maksudnya value of a company gitu dimana kita tuh karena accelerated growth very appreciated gitu tapi what about yang continuously growth sedikit lebih sedikit gitu ya gitu jadi masuk ini dulu organik nah itu apakah nggak jadi appealing lagi misalnya gitu tapi dia sebenarnya lebih solid lebih solid dalam fundamental bisnisnya misalnya profitability-nya atau misalnya dari dari ya strukturnya orang-orang yang ada di dalamnya gitu karena ya kalau Yuan tadi nyebut mengenai ketidakpastian atau apa juga jadi kan intensi dari investasinya itu yang memang juga penting untuk kita lihat ya gitu jadi apakah kita pengen invest atau kita pengen bet on whether this is good atau apa gitu sebenarnya kan mungkin konsep invest tuh sebenarnya juga bukan konsep ya mungkin niat atau misalnya salah satu perspektif untuk invest tuh kan oh ini perusahaan memang kita lihat oke saya pengen berkembang bareng gitu ya jadi mungkin value growth yang yang dengan value yang baik itu juga kayaknya jadi sesuatu yang apa ya mungkin kita perlu pertimbangkan sih gitu karena ya gak apa-apa sih menurut gue gue cuman cuman melihat ini kan mungkin shifting gue gak tau shifting atau dari dulu juga memang ada aja yang model kayak gini ya cuman ya hati-hati lah lu lihat juga dari dalemnya gitu jadi jangan tergoda dengan instant sama yang gue pikir yang selama yang gue pikirin bahwa ini ada salah juga dari market sih gimana market salahnya ini market kan selalu expect itu continuous continuous growth padahal sebetulnya dalam realita kadang-kadang selalu aja kan naik turun itu gak sesuatu hal yang wajar gitu cuman market itu mempanis terlalu apa ya terlalu kejam pada saat suatu perusahaan itu ngalamin penurunan betul betul curhatnya gak make sense betul betul bukan cuman mas salah satu lagi ini gak ada hubungannya sama apapun cuman gue berpikir misalnya dalam suatu misalnya dalam suatu hari lu punya company gitu ya terus lu manage lu manage terus pasti naik turun itu bakalan selalu ada seasonally itu pasti ada cuman ekspektasi orang itu dari quarter ke quarter gitu ya dari setiap release itu pasti pengen selalu naik-naik naik-naik betul cuman kita kan gak mungkin naik terus ya pasti bakalan ada periode ataupun masanya itu bakalan ada turun apapun itu cuman kenapa market itu mempanis itu begitu kejam pada saat terus sedikit langsung stock marketnya langsung stock value turun gitu market market ini ya apa namanya create pressure jadinya ya create pressure dan meng-create orang untuk gimana nih caranya biar kelihatan naik jadi gue kepikiran misalnya kita invest seratus gitu ya terus jadi seribu gitu ya cuman begitu misalkan value-nya turun jadi seratus kita langsung panik wah gue jual lah langsung sehingga nilainya lebih tua lagi jadi 500 menurut gue sih waktu naik seratus ke seribu sebetulnya itu kan udah ada penambahan yang kita dapatkan dan kita gak rugi apapun sebetulnya disitu sorry pada waktu turun misalkan aja 900 kita gak terlalu rugi karena sebetulnya kalau di agregasi sebetulnya masih masih untung gitu cuman kenapa marketnya itu begitu baik-baik lagi begitu kejam yang gue rasain sih gitu pada waktu ada akhirnya itu yang bikin volata satu lagi adalah big pressure buat company itu bikin income smoothing ataupun ya ada yang sampai mungkin itu di manipulasi segala macam maksudnya bahwa growth-nya itu kelihatan terus karena market is unforgiving nah itu dia ini ini sebuah yang menarik juga ya jadi jadi gue tuh ada sempet beberapa reflection yang merahnya personal reflection aja sih salah satunya cuman relax juga dengan ini bahwa manusia itu ya atau market lah ya mencoba to control nature ya volatile naik turun kan itu bisnis itu kan pasti naik turun ya cuman kita pengen mengkontrol itu gitu oh gak bisa kita-kita pengen pengen gak bisa lah dismoothing misalnya gitu atau kita seperti tidak menerima contoh aja ya misalnya contoh kita bekerja ya kita bekerja terus kita mendapatkan gaji yang mendapatkan gaji itu adalah salah satu bentuk risk of bukan risk ini ya mungkin risk management dimana menurut gue itu juga ada part dimana kita tuh pengen mendapatkan certainty terhadap income padahal bisnisnya si organisasinya kan gak selalu certain lah kurang lebih ya gitu jadi kita ini ada jahat juga iya jadi kita itu apa namanya ada-ada yang seperti kayak gitu lah jadi maksudnya dan akan ada konsekuensinya jadi semua itu akan ada konsekuensinya jadi ketika kita mencoba untuk meng-create certain certainty certain certainty ya jadi sebuah kepastian kita pengen mempastikan sesuatu yang dinamis itu akan ada konsekuensinya misalnya pasti pressure karena lo pengen meng-contain meng-contain ini si dinamika ini pengen di-smoothing pengen apa harus disikat terus target disikat apa kurangin ini sehingga dia tercipta sesuatu yang pengen kita lihat gitu jadi kayak binatang ya sebuah orang binatang liar gitu ya yang dinamik itu terus kita pengen dia jadi tenang gitu harus kita injek kita kasih kerangkeng jadi ada pressure-pressure yang kita kita ini ya bukan artinya baris atau enggak ya mungkin itu salah satu aja manajemen gitu ya itu mungkin salah satu bentuk dari manajemen cuman dari sekonsekuensis gitu jadi ada stress kita kenapa karena ini karena harus nge-smoothing ini terus udah gitu company harus melakukan ini agar apa segala macem gitu jadi ini sebuah pandangan aja tapi valid bin maksudnya kecenderungan orang itu kan ingin selalu nyaman ya dan mungkin part dari survival instinct kita juga kali ya kayak misalkan panas sama dingin panas kan kita pakai AC kalau dinginan pakai pakai sweater kayak UNPAD menambah rasa disitu kan bagi lagi bahwa instinct kita adalah kita menginginkan kestabilan suhu tubuh kita segala macam padahal sebetulnya ada baiknya tubuh itu kan terekspos cuaca juga sebetulnya kalau panas harus panas badannya harus panas aja gitu biar keringetan kalau dingin harus dingin ya biar badan pun tahan terhadap kalau misalnya terkena cuaca yang lebih dingin gitu gak harus panas itu selalu stabil gitu karena jadi bikin tubuh jadi gak gak tahan terhadap fluktuasi perubahan jadi gak resilient gitu sebetulnya gak apa apa namanya gak resilient iya betul betul gak resilient sebetul jadinya jadinya kita lebih mencoba untuk rather than enhancing resiliency kita mencoba membuat ini jadi orang tuh misalnya ya itulah panas dingin gak ah gue cobain aja biasa ya tapi pakai jaket gitu nah jadinya tuh sebenarnya kita tuh jadi gak biasa dingin gitu kalau dingin misalnya cepet sakit misalnya padahal kalau misalnya wah dingin yaudah kita biasakan gue gak tau ini mungkin approach aja cuman ini adalah ya ya ada konsekuensis lah ini namanya juga management atau misalnya choices ya ada konsekuensisnya ya konsekuensisnya adalah gitu gitu nah apa pembelajaran dari 2 FTX ini untuk para kelompok pencapir ya banyak ya sebenarnya banyak tadi ada mengenai investment ada juga reflection mengenai bagaimana management juga ada konsekuensis dari dari sebuah management decision juga ada gitu ya jadi kalau kelompok pencapir juga punya pemikiran atau pembelajaran dari peristiwa Teranos Thanos Thermos ini ya dan juga FTX silahkan share di komen dan kita biar bisa lebih baru kasih gak tau diskusinya lebih oke sampai ketemu selamat capir salam investasi salam bye sub indo by broth3rmax